. Performa impresif dari Keeper Malut United, M. Fahri berpeluang ke Timnas Indonesia. Keeper Malut United berhasil mencuri perhatian, di pekan kedua Liga 1 musim ini, bagaimana tidak ex-Keeper Persiraja di Liga 2 Indonesia ini, berhasil mengamankan gawang Malut United tetap clean seat hingga babak kedua usai, padahal Persebaya Surabaya, dipimpin oleh Bruno Moreira Caz di lini depan, berhasil menciptakan sejumlah peluang, selama 90 menit. Namun sejumlah peluang Persebaya Surabaya, masih bisa dimentahkan oleh M. Fahri, penjaga gawang muda milik Malut United, Keeper kelahiran Aceh ini, memang tampil luar biasa, dirinya berhasil menggagalkan peluang satu lawan satu yang dimiliki oleh Bruno Moreira dan Alvan Shuaik, pada babak pertama. Performa yang ditampilkan oleh M. Fahri, sudah menjadi sorotan sejak pekan perdana, di mana saat Malut United menahan imbang Madura United. M. Fahri juga tampil luar biasa, dibawah mistar gawang Laskar Kieraha, hasil lagam Malut United versus Persebaya, ialah imbang 0-0. Performa yang impresif, membuka peluang bagi M. Fahri dipanggil ke timnas Indonesia, yang akan mempersiapkan tim, untuk kualifikasi Piala Dunia. Ronde ketiga, di mana peluang M. Fahri dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, Sinta Eyong terbuka cukup besar, andai bisa kembali tampil baik di pekan ketiga nanti, bukan tidak mungkin, nama M. Fahri akan masuk list pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki dua laga super penting, di ajang kualifikasi Piala Dunia, anak Asus Sinta Eyong akan menghadapi Arab Saudi dan Australia di bulan September mendatang.